Saya ulangi Masuk ke sini Ulang lagi ya Nanti kan masuk ke bagian sini Jodform kan tampilannya seperti ini Karena sudah punya form-form lain Misalkan Guski buat 3 form 3 form itu adalah Pendaftaran pasien baru Laporan progres pasien Sama catatan timendis Kemudian Saya mau buat aplikasi ini Misalkan aplikasi klinik Nah diklik di bagian sini Pilih yang warna ungu My apps Tampilannya akan seperti ini Nah Tampilan seperti ini Kita create aplikasi Start from scratch Nanti akan muncul Tampilan Android Review-nya di handphone Sama tampilan setting di sini Uptitlenya atau apanya Tidak logonya mau ditambahkan Kemudian add elemennya kalau aplikasi cuma ada 2 Basic sama widget Nah sekarang Bagaimana Bu Sama ayo kita lakukan Misalkan Oh kita bikin klinik Namanya klinik Seger waras Seger waras Kita ambil logonya Kita upload file Oh ya sudah Oh ya sudah Belum selanjutnya Sekir Nanti kalian buat logo sendiri ya Terserah logonya Kalau misalkan kalian mau tampilannya Adalah di ujung Maka Kita bisa klik di bagian Ini untuk Logo size-nya Yang besar ya Kita simpulkan aja Mau style-nya Kalau ini center Kalau style-nya di left Nah tampilannya nanti seperti ini Selah kiri Nah Kemudian Misalkan Anda mau Deskripsinya Ada ya Terima kasih Ini kan sudah terpasien Cuma sudah informasi aja Informasinya mau Anda tuliskan Misalnya klinik Seger waras Berada di wilayah lokasi Blah-blah-blah Terserah ya Ini cuma saya menjelaskan Deskripsi tentang Aplikasi yang Mau kita buat Yaitu menu Pendaftaran pasien Catatan tim medis Yang Medical record pasiennya Juga sudah kita buat kemarin ya Nanti tetap Cara membuat Tiga form itu Tidak jauh beda Dengan Yang kemarin Kita hanya Mau belajar Untuk yang saat ini Adalah membuat Aplikasi Setelah logo sudah ada Nama kliniknya Sudah ada Mau lihat tampilannya Nanti tampilannya sedih Kita buat Elemennya sekarang Misalkan Elemennya adalah Konek to form Misalkan kita Kemudian Kita Adalah Misalkan Nah Ketika ya Yang Satu Ini kita buat Misalkan kita Tambahkan informasi Pasien barunya Itu certo Ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita mau pakai limit standard. Terima kasih. 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 Terima kasih Kemudian kita mau menambah page yang kedua Kita add page Misalkan di dalam add page ini Kita kasih elemen Slender juga Satu yang terpenting Nama pagenya Terima kasih Kemudian yang berikutnya adalah Kita kasih informasi Terima kasih Terima kasih Oke Kita misalkan pakai ini Ini tulisnya mendukung pembelajaran Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah Nah kita masuk ke bagian tadi Aplikasi klinik segera Kita kasih Kita kasih image nya Tadi belum disimpan Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, ada ini, ada image-nya. Kemudian yang kedua, kita henti. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati tempat depan tempat belakang dan sebagainya tapi kalian sudah tahu caranya ini sudah ada kemudian kontak asnya mari kita tambahkan link kontak as kita misalnya mau pakai selamat menikmati widgetnya mau pakai ditambahkan kontak whatsapp selamat menikmati selamat menikmati oh inikmati Oke, ini segera waras. Nah, ditampilannya kayak gini. Lihat-lihat lokasinya klinik, tampilan depan. Kayak misalnya, klinik kan tampilan depan, tampilan depan, tampilan depan. Nanti bisa masuk ke sementara klinik, berita-beritanya klinik. Dengan cara hubungi kami, misalkan dengan WhatsApp klinik itu boleh. Atau apa lagi ya. Nah, itu contohnya ya. Selain itu, misalkan. Ya, WhatsApp, mau telpon. Telepon, telepon. Kita tambahkan sendiri. Telepon, 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 telepon. Terima kasih. 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 Mau lihat tampilan-tampilan kliniknya, misalnya seperti itu. Kemudian workshopnya, kalau misalnya mau dibesarin, image-nya dibesarkan, tapi isiannya disedikitkan. Berita-beritanya diperbesar image-nya. Karena kalau image kan bisa kecil, bisa bunyi-bunyi. Nah, misalnya mau klik ke sini. Nah, misalkan mau klik ke YouTube. Nah, misalnya mau kontak, mau WhatsApp, mau WhatsApp, mau follow, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. 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 Sudah bisa membuat aplikasi di Android. mau menggunakan aplikasi, mau menggunakan aplikasi, mau menggunakan aplikasi e-klinik. salah satunya. Nanti kalian silahkan mencoba secara mandiri. Sekian. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Apakah praktikumnya agak susah? Apakah ada kesulitan? Mudah kan ya? Cukup sulit, Ibu. Oh, cukup sulit. Ya, nanti dicoba dilihat lagi rekamannya. Gitu ya. Enggih, Ibu. Oke. Oke. Kemudian untuk PJMK SIKA, Mbak siapa tadi? Aurelia. Ya. Mbak siapa? Ya, Mbak Aure... Aurelia Putri. Nah, ini Mbak Aurelia Putri sudah bisa upload dari aplikasi ke Barcode gitu ya. Mungkin nanti teman-temannya juga diajari kembali, atau bisa lihat di video YouTube. Mbak Aurelia Putri untuk membuat tiga form yang berbeda misalkan form aplikasi pendaftaran pasien, kemudian form, apa namanya, catatan tim medis, kemudian form laporan asuan keperawatan. Nah, itu nanti saya upload juga untuk pembuatan tiga. Ya, kalau yang medical record atau clinical periodnya kan kalian sudah bisa. Nah, dari situ nanti kita gabung-gabungkan untuk menu per item-itemnya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti praktikumnya cukup sampai di sini. Silahkan dipelajari kembali. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.